Di musim umroh ini, masyarakat perlu mewasbadai banyaknya travel bodong alias belum mengantungi izin dari pemerintah. Biro perjalanan haji dan umroh yang ada di Provinsi Jambi semakin banyak, namun mayoritas belum mengantungi izin resmi. Dari pendataan kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi, saat ini ada 51 biru travel haji dan umroh yang menjalankan bisnisnya di Jambi. Namun hanya dua biru travel yang memiliki izin lengkap. 49 biru travel umroh lainnya belum mengantungi izin, namun ada sebagian yang dalam proses pengurusan izin. Banyaknya kasus penipuan yang terjadi di masyarakat oleh biru perjalanan haji dan umroh pasu, membuat masyarakat semakin khawatir. Kabupaten Haji Kemenak Provinsi Jambi Abdullah Saman mengatakan, pengawasan yang dilakukan melakukan pengecekan dan juga memanggil semua biru travel haji dan umroh. Ada di Jambi saat sekarang ini jumlah keseluruhannya sebanyak 51, dua yang sudah berizin resmi, sementara 49 masih dalam proses pengurusan izin cabang dari Jakarta. Tidak cabang di Provinsi Jambi, tentu kan pun akan cross-check izin kerjasama beliau antara pusat dan daerah tadi kan, antara perwakilan antara cabang dengan pusat tadi kan. 2017 setiap orang umroh pun biru travel itu melaporkan kami, sebelumnya kan tidak, itu kan untuk pengawasan kami dari Kambil Pemerintah Gama.